Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel tutorial bisnis digital Jadi pada kali ini kita akan melanjutkan tutorial untuk CapCut pemula ya Sebagaimana biasanya kita masih membahas CapCut untuk PC ya Karena mungkin kebanyakan dari kalian masih belum terbiasa ya menggunakan CapCut PC Dan lebih familiar dengan yang namanya CapCut di Android Dan pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyimpan dan mengekspor video menggunakan CapCut PC Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe Jika sudah, kita langsung saja ke intronya Oke ya, pertama-tama sebelumnya kalian harus memiliki dulu yang namanya CapCut PC ya Seperti ini, ini adalah CapCut PC Jika kalian belum memiliki ya, silakan kalian pergi ke situsnya CapCut dulu ya Nah, silakan kalian pergi ke CapCut.com ya, seperti ini terlebih dahulu Lalu silakan kalian mendownload ya CapCutnya yang versi PC ini Jika kalian memang ingin mendownloadnya untuk diinstall di Windows Bagaimana yang saya lakukan Atau jika kalian ingin menggunakan yang versi online juga bisa langsung ya, menggunakan browser Bidanya kalau kalian menggunakan versi online, kalian tidak harus menginstall apapun Dan semua kegiatannya itu dilakukan secara online ya Jadi kalian membutuhkan koneksi internet untuk bisa mengedit video Dan nanti jika kalian ingin mengedit video, kalian harus mengunggah video kalian dulu ke servernya CapCut Tapi kelebihannya kalian tidak membutuhkan spek PC yang tinggi ya Karena semua proses editing dan sebagainya Termasuk rendering itu dilakukan di servernya CapCut Dan nanti videonya akan kita download setelah jadi ya Beda lagi kalau kita menginstall yang versi Windows ya Jadi kalau kita menginstall versi Windows ini semua kegiatan edit ya Edit mengedit itu dilakukan di dalam PC Dan kita tidak harus mengupload video kita ya ke servernya CapCut ya Semua langsung bisa dilakukan secara offline ya Tapi meskipun begitu kalian tetap membutuhkan koneksi internet untuk login pertama kali ya Oke saya asumsikan kalian sudah mendownload CapCutnya ya seperti ini Dan sudah kalian install ya Nah setelah kalian install silahkan kalian buka ya software CapCutnya Seperti ini lalu kalian login ya Kalau kalian sudah memiliki akun disini sudah login Dan langsung kita pergi ke new project ya Ini hanya untuk contoh saja kita bikin new project ya Lalu kita coba import ya import video Coba ini sebagaimana biasanya video yang saya gunakan ya Untuk contoh ya Nah disini kalian bisa mengedit-edit video dulu Misal kita akan menambahkan video ini ya Oke ya Untuk volumenya ya Coba saya mute aja ini ya Biar tidak kena copy Karena ini ada musiknya masalahnya ya Ini bisa kalian edit-edit dulu ya Dan nanti bisa kalian export atau import misal ya Kalian gabung-gabung bikin remake kah Atau mungkin bikin video kompilasi seperti itu ya Nah setelah seperti ini Sebenarnya kalian bisa langsung melakukan export ya Kalau misal videonya sudah jadi ya Tapi pastikan dulu untuk export Kalian cek di bagian setting ya Kalau memang kalian menggunakan PC Dan PC kalian itu memiliki VGI external Ini akan sangat berpengaruh sekali ya Di bagian performance ya Kalian cek ya Pastikan untuk encoder ya ini ya Spread up hardware encoding Dan spread up hardware decoding ya Ini harus kalian centang Ini kalau kalian menggunakan hardware PC ya Dan kalian memiliki VGI external Atau memang PC kalian itu memiliki VGI yang memang Mendukung lah ya Untuk editing video ya Misal kalau kalian menggunakan AMD Ya mungkin AMD Ryzen itu kan ada IGPU nya ya Itu supportnya sudah support sih ya Kalau saya ini menggunakan RX 580 ya VGI external Jadi pastikan semuanya ini kalian centang Gunanya untuk apa bang? Ini nanti gunanya untuk mempercepat ya Proses rendering ketika Kalian mengekspor video Ya Jadi ini nanti akan sangat-sangat membantu Dalam proses pengekspor videonya Karena waktu kita mengekspor video itu kan Software capgetnya akan melakukan render ya Jadi melakukan encoder dan yang lain Prosesnya itu cukup lama Kalau kalian hanya mengandalkan CPU Biasanya kalau mengandalkan CPU itu prosesnya lebih lama sih ya Jadi pastikan kalau kalian menggunakan VGI external Kalian centang pada bagian itu tadi ya Performance Nah ini kita anggap kita sudah memiliki ini ya video Dan ini anggap saja sebuah video kompilasi ya Nah disini ada dua pilihan ya Yang pertama adalah share dan yang kedua adalah export Kalau kalian pilih langsung pada bagian export Nah disini langsung akan muncul pilihan seperti ini Nah pada bagian name ya Kalian isi saja dengan nama videonya Kalian ingin menamai videonya apa nanti ya Untuk hasil exportnya Nah misal kita namai testing Oke kita namai testing ya Jadi ini nanti videonya akan bernama testing ya Di folder apa Lalu export to ini kalian pilih ya Ke folder mana Kalian ingin mengekspor videonya ya Disini ada Oke saya pilih pada bagian folder kerjaan ya Jadi nanti untuk mencari videonya biar lebih gampang Nah lalu pada bagian video Ini pada bagian resolusi Bisa kalian ubah-ubah ya Antara 480, 720, 1080p, 2K, dan 4K ya 4K ya Kalau kalian ingin mengekspor 4K Kalian bisa langsung pilih pada bagian 4K Tapi biasanya untuk export 4K ya Atau 2K dan 4K itu Biasanya sangat lama Kalau kalian hanya ingin mengunggahnya ke misal ke Youtube ya Kalian cukup 1080p saja sudah cukup gitu ya Dan untuk bitrate nya Kalian bisa memilih ya Antara lower, recommended, higher, dan custom Kalau lower ini berarti Untuk bitrate nya kecil Jadi nanti untuk hasil videonya Kemungkinan file nya itu tidak terlalu besar Akan tetapi Kualitas videonya juga kemungkinan Tidak terlalu bagus-bagus amat ya Nah Kalau pada bagian recommended ini berarti Balance ya Balance antara hasil dan Hasil video dan juga Apa itu Besaran file videonya itu imbang ya Videonya bisa dibilang ya Tidak terlalu Jelek-jelek amat ya Sudah lumayan lah Tapi Besar file nya juga tidak terlalu gede-gede amat Dan ini akan sangat cocok Kalau memang Kalian memiliki Space ya Space di PC kalian itu cukup minim ya Tempat penyimpanannya itu terbatas Kalian Lebih baik menggunakan yang recommended ini Tapi kalau saya biasanya menggunakan yang higher ya Kenapa? Karena saya lebih mempentingkan pada kualitas video Jadi walaupun nanti besar file nya itu cukup gede ya Akan tetapi kualitas videonya cukup bagus ya Langsung untuk bagian kodek ini bisa kalian pilih ya Antara H264 ini adalah kodek yang paling umum Jika kalian hanya menggunakan CPU Biasanya H264 ini sudah mendukung ya untuk rata-rata CPU Kalau H264 ini lebih ke H265 ya Kalau kalian tidak paham Jadi H265 itu biasanya untuk VGI yang eksternal itu biasanya sudah mendukung H265 Atau CPU-CPU generasi terbaru itu juga sudah ada yang support H265 Kelebihan dari H265 ini adalah kompresi videonya itu lebih optimal ya Dengan kualitas yang setara H264 atau bahkan lebih bagus Tapi untuk besaran file nya itu lebih kecil dari H264 ya Jadi besar file nya itu lebih kecil dari H264 Jadi lebih irit untuk di space kalian ya Di hard drive atau di hard disk kalian itu tidak memakan hard disk lah intinya seperti itu Atau AF1 ini Ini juga bisa kalian gunakan kalau kalian menggunakan CPU-CPU generasi terbaru ya Terutama dari Intel Tapi biasanya sangat berat Jadi saya lebih sarankan kalau memang umum ya untuk umum H264 saya sudah cukup Tapi kalau kalian menggunakan VGI eksternal sebagaimana saya Kalian bisa memilih antara H264 atau HFC ini ya H265 Silahkan pilih sesuai kebutuhan kalian Untuk kelebihannya sudah saya utarakan tadi ya Untuk frame rate ya Ini bisa kalian pilih antara 24 hingga 60 fps Saran saya kalau hanya untuk video-video jenis video short ya Atau video tiktok atau video real dan sejenisnya Kalian cukup pilih yang 30 fps Karena untuk video real, video tiktok ataupun sejenisnya Itu biasanya memang dibatesin mentok di 30 fps Meskipun kalian merendernya di 60 fps Nanti pun diproses lagi sama servernya di 30 fps Jadi seperti sia-sia aja ya Nah tapi jika kalian ingin mengunggahnya ke YouTube misal Saran saya pilih yang 60 fps biar lebih smooth aja Biasanya juga pilih 60 fps Lalu disini ada pilihan audio dan juga video ya Karena disini audionya tidak saya nyalakan Maka pilihannya tidak ada Ini jika audionya saya nyalakan Maka pilihan audio ini bisa kalian centang Nanti untuk proses exportnya Antara video dan audio itu terpisah Jadi ada export audio juga ya Yang terpisah Dan untuk caption ini Misalnya kalian menggunakan auto caption disini Atau subtitle Ini juga bisa kalian centang Dan nanti akan ada sebuah file ya File srt lah Seperti subtitle itu Nah itu nanti juga akan diekspor secara terpisah Dan bisa kalian gunakan Mungkin untuk kalian upload di YouTube ya Untuk subtitlenya Dan setelah ini ya Kalian bisa langsung pilih pada bagian export ya Kalau sudah Dan disini ada keterangan untuk durasi ya Durasinya berapa menit ya Untuk export video ini Perkiraan ini hanya perkiraan ya 4 menit 34 detik ini adalah perkiraan Selesai hingga selesai export ya Dan untuk besaran filenya Kira-kira sekitar 500 MB ya 494 MB atau 500 MB ya Tinggal kalian export seperti itu Ya mungkin itu dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat ya Meski simple Jangan lupa bantu like, share, dan subscribe Dan see you in next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh